Sejak kedatangan Raja Salman di Bali, TNI Angkatan Laut terus patroli di perairan Nusa II. Setiap harinya patroli menurunkan dua KRI, yakni KRI Sura dan Hiu. KRI disiagakan di wilayah perairan dalam. Di perairan Dangkal disiagakan dua kapal patroli keamanan laut. Sedangkan dua perahu karet disiapkan di area terdekat dengan pesisir pantai. Patroli dilakukan dengan menyisir beberapa wilayah, mulai dari benua hingga perairan yang berada tepat di belakang Hotel St. Regis. Patroli di laut ini akan terus diadakan selama Raja Salman beserta rombongan berlibur di Pulau Dewata. Selama di Bali, salah satu lokasi yang diperkirakan menjadi target tujuan Raja Salman adalah Tanah Lot. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kerajaan Arab Saudi, pengelola sudah bersiap sambut tamu istimewa ini. Termasuk persiapan jalur masuk rombongan hingga tempat raja dan keluarga dapat menikmati pemandangan. Pengelola juga pastikan Tanah Lot tetap akan buka untuk umum. Hanya saja wisatawan lain akan diarahkan lewat jalur dan area-area berbeda. Kalau persiapan khusus untuk dikawasan sih memang tidak. Tetapi dalam peningkatan koordinasi kami dengan dari pihak kepolisian juga sudah kami koordinasi dan tertikat kepada pengamanan kami. Sudah kami bertahukan semua itu tentang masalah kunjungan beliau. Kalau dia berkenalot, sudah kami siapkan jalur-jalur dan pengamanan di tepi pantai khususnya. Raja Salman dan rombongan memperpanjang masa liburnya di Bali. Dari rencana semula 6 hari menjadi 9 hari, atau dari Sabtu kemarin hingga Minggu 12 Maret mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.